Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fitro dari Jogja, Kasa Hal yang saya ingin tanyakan adalah terkait rukun sholat ustad Salah satu rukun sholat adalah berdiri Tapi bagaimana kalau kita sakit dan sholat sambil duduk Misalnya duduk di kursi roda atau di kurasi Atau kita bisa berdiri Tapi dengan bantuan orang lain Atau merepotkan orang lain Lalu bagaimana dengan sholat saat dalam perjalanan Misalnya di dalam bus yang tidak memungkinkan kita untuk berdiri Bagaimanakah sebaiknya kita melaksanakan sholat Terutama sholat wajib Agar tetap bisa sempurna rukun-rukun sholat Atau diikhtiarkan untuk sempurna Terima kasih ustad Itu pertanyaan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya ada dua ya Sholat tidak bisa berdiri karena pertama sakit Yang kedua karena kita berada di atas kendaraan Kalau sholatnya orang sakit Rasulullah s.a.w. sudah menegaskan ya Sholatlah kamu dengan cara berdiri Kalau tidak bisa kamu boleh sholat sambil duduk Kalau tidak bisa juga kamu boleh sholat sambil berbaring Di atas lambungmu Dalam arti sholatnya miring Jadi kalau alasannya sakit dan tidak bisa berdiri Silahkan sambil duduk Nanti dilihat bagaimana cara duduk dan sebagainya Tetapi yang menarik adalah tentang sholat tidak bisa berdiri Karena kita ada di atas kendaraan Saya akan bacakan sebuah hadis Dimana Rasulullah s.a.w. itu disebutkan Rasulullah s.a.w. pernah sholat di atas untaknya Yang sedang menghadap ke timur Tetapi yang menarik hadis sahib Bukhar ini ada terusannya Tapi ketika beliau mau sholat maktubah Sholat yang wajib Yang lima waktu Beliau turun dari ontaknya Tidak antang di atas ontak Dan sholat menghadap kemana saja Padahal itu sholatnya sholat lima waktu Beliau turun Dan kemudian beliau menghadap ke arah Qiblat Nah dalam hal ini Kalau kita masih bisa turun Kita harus turun Ada beberapa perusahaan bis yang antar kota Itu yang mewajibkan kalau subuh itu harus berhenti Untuk memberikan kesempatan para penumpangnya sholat subuh Mungkin sopirnya tidak sholat subuh Tapi penumpangnya dikasih kesempatan sholat subuh Nah kalau bisa kita pakai bus yang seperti itu Atau setidaknya kita bisa negosiasi kepada sopirnya Agar pada waktu subuh itu kita bisa berhenti dulu Untuk sholat yang benar Nah yang masih belum beres Yang masih belum syarih itu adalah Perusahaan-perusahaan bus yang subuh hajar terus Dan tidak berhenti Lalu membiarkan semua penumpangnya tidak sholat Dalam arti yang sebenarnya Kalau kita bawa mobil sendiri dan sebagainya Maka kita berhenti dan kita turun Nah kalau kita berada pada kondisi Di mana busnya kagak mau tahu juga Hopirnya gila misalnya begitu Lalu dia hajar juga sholat subuh tidak berhenti Terpaksa kita sholat di atas bus Maka nomor satu adalah Kita tidak berdiri Kita tidak ruku Tidak sujud Dan yang paling penting kita tidak menghadap kiblat dan sebagainya Itu akan dipertanyakan oleh malaikat Sholat model apa kayak gitu Yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya Tapi kalau terpaksanya terjadinya seperti juga ya Kita sholat langsung sholat-sholatnya Niatnya ya Allah Pokoknya saya ini niatnya mau sholat ya Sementara saya tidak bisa nyebruk dari bus ini Karena bus dengan kecepatan tinggi dan sebagainya Anggaplah kita seperti di penjara Tapi sesudah kita sampai di tempat Kita harus mengulangi sholat tadi itu Walaupun waktunya sudah lewat Setidak-tidaknya untuk menjadi backup Nanti kalau di akhirat ditanya-tanya malaikat Kita bilang kita sudah ganti Maka sebaiknya kita ganti Yang tadi sholatnya judulnya As-sholatul hurmatil wakti Ini yang lebih tepat Daripada kita hanya sholat begitu saja Tapi tidak diganti Tapi memang ada juga orang yang Pada waktu itu dia tidak sholat Dengan niat yang penting saya ganti Jadi karena percuma juga sholat di atas kendaraan Tidak berdiri ruku sujud dan sebagainya Tapi yang penting diganti Tapi memang yang paling banyak Di antara masyarakat kita yang dilakukan Ternyata di atas kendaraan dia tidak sholat Dan sudah sampai pun dia tidak sholat juga Emang dasarnya dia tidak suka sholat Jadi akhirnya ya emang lewatlah sholatnya itu Itu yang harus kita hindari